Seyokianya kursi di kendaraan umum seperti kereta api listrik KRL digunakan untuk duduk. Namun, video berdurasi singkat memperlihatkan seorang wanita yang sedang berbaring di kursi KRL viral di akun media sosial. Video itu diunggah akun Instagram at fakta.berita, tampak wanita berjilbab hitam itu terlihat lemah dan pucat menahan rasa sakit di bagian perutnya. Si wanita perekam video terlihat tak suka jika wanita yang mengenakan baju coklat itu berbaring di kursi KRL. Bahkan si perekam melontarkan kalimat yang menyudutkan wanita itu di depan petugas keamanan KRL yang sedang lewat. Pak enggak boleh kan pak tidur ya, ngerasa kayak kereta punya nenek moyang lu, ucap si perekam. Baca, viral video pria disebut berwajah mirip Eril anak Ritwan Kamil, punya senyum yang mirip alhasil. Ketugas keamanan tersebut juga menegur wanita yang berbaring tadi hingga ia harus terbangun sambil menahan rasa sakitnya. Sakit perut banget pak, sakit banget pak serius, ucap wanita itu. Netizen pun yang menonton video ini pun geram atas aksi si perekam video. Lantaran, sikapnya yang tak manusiawi.